Intro Halo English learners, welcome back with me Miss Tiara in English Grammar Hari ini kita bakal bahas lagi tentang Grammar Daily Episode 2 Oke, jadi di video kemarin kita sudah bahas tentang should have Gimana cara penggunaan should have in our daily activity Nah sekarang kita bahas tentang how to use neither and nor Nah mungkin teman-teman sudah pernah ya nemuin neither sama nor Especially kalau kita lagi belajar grammar Tapi kadang kita bingung Gimana sih cara mengaplikasikan neither nor kalau kita ngomong bahasa Inggris Nah itu susah, sebenarnya nggak susah Tapi karena kita jarang menggunakannya atau karena jarang kita praktekkan in our daily speaking Makanya dianggap sulit atau dianggap ya membingungkan neither dan nor Oke, let me tell you Sebelum kita masuk ke contohnya nih I tell you first, apa itu neither sama nor Nah, neither nor itu adalah salah satu bagian atau salah satu anggota dari correlative conjunction Correlative conjunction itu kata hubung Kata hubung ya berarti dia bisa menghubungkan noun dengan noun, kata benda dengan kata benda Atau juga bisa menghubungkan kata kerja dengan kata kerja Atau bahkan bisa menghubungkan kalimat dengan kalimat Jadi arti dari neither sama nor sendiri itu berarti dan tidak Maksudnya gimana ya dan tidak Jadi neither nor itu selalu bersifat negatif Karena artinya memang tidak Contohnya misal dalam bahasa Inggris ada dua kalimat nih Kita mau bilang ibu tidak masak nasi Tapi ibu juga tidak masak mie Nah, itu kan berarti ada dua kalimat Panjang sekali ya kalau kita ngomong pakai bahasa Inggris My mother doesn't cook rice My mother doesn't cook noodle Bisa kita singkat jadi satu kalimat pakai neither nor Gimana? My mother cooks neither rice nor noodle Yang artinya ibu tidak memasak nasi dan juga tidak memasak mie Tapi lebih kita singkat kalimatnya yang tadinya dua kalimat Jadi satu kalimat cukup menggunakan neither sama nor Nah, sekarang Biasanya kalau dalam speaking Kalau kita mau bilang ibu tidak masak nasi dan juga tidak masak mie Biasanya kita bilang gini My mother doesn't cook rice and also noodle Itu dalam speaking Actually, itu tidak salah sih ya Karena sering kita gunakan juga Dan memang tidak salah di speaking Tapi bisa juga kita pakai neither nor tadi My mother cooks neither rice nor noodle Jadi walaupun mau pakai and also Atau mau pakai neither nor Dua-duanya betul Tapi kalau and also itu speaking Tapi kalau neither nor itu grammar Jadi dua-duanya betul Cuma kalau kita mau mencoba atau mengubah pakai neither nor Why not? Itu juga grammar yang benar Grammar yang betul Jadi kita bisa gunakan itu juga Nah, biar lebih paham dan gampang juga cara mengaplikasikannya di daily speaking kita Kita terapkan di dua aspek kehidupan kita Yang paling deket deh sama kehidupan kita Pertama pastinya keluarga ya Dan karena kita semua itu adalah pelajar Kebanyakan dari kita, I think Jadi kita pakai education, pendidikan Coba kita terapkan neither dan nor di dua aspek tadi Keluarga sama pendidikan Misal dari keluarga Hmm, saya ambil contoh ayah saya My father it means Contoh, misalnya ayah saya tidak minum kopi Juga tidak minum teh Kalau dalam bahasa Inggris speaking Biasanya kita bilang My father doesn't drink coffee and also tea Tapi kalau kita ubah ke neither nor bisa seperti ini My father drinks neither coffee nor tea Yang artinya sama-sama My father atau ayahku tidak minum kopi maupun teh Itu kalau di aspek keluarga family Coba sekarang kalau kita pindah ke aspek education atau pendidikan Saya nggak suka matematika Saya juga nggak suka science Berarti kalau dalam speaking kita bisa bilang I don't like math and also science Tapi kalau pakai neither nor Kalimatnya berubah jadi positif I like neither math nor science Tapi artinya atau meaningnya tetap-tetap negatif Tetap sama negatif Saya tidak suka matematika dan juga tidak suka science Atau misalnya gini kalau belum paham Kalian misal nggak suka membaca Atau juga misal nggak suka menulis Nah kira-kira kalau pakai neither nor gimana? Kalimatnya tetap positif Berarti I like neither reading nor writing Yang artinya saya tidak suka membaca Dan juga tidak suka menulis Itu versi grammar-nya Kalau speaking-nya I don't like reading and also writing Beda ya? Tapi dua-duanya betul Neither nor betul and also juga betul Sebenarnya dalam versi speaking itu nggak hanya pakai and also ya Kita juga bisa bilang gini Saya tidak suka keduanya Berarti I don't like both of them Itu juga bisa Atau misal kita bilang gini I don't like reading and writing too Nah itu juga bisa dalam versi speaking Tapi dalam versi grammar tetap kita menggunakan neither nor Nah itu dia tadi penggunaan neither nor Jadi neither nor itu berarti tidak ya Tidak suka, tidak menyukai sesuatu Neither nor itu harus berupa dua Bisa dua kalimat, bisa dua kata kerja, bisa dua noun, kata benda Yang kita gabungkan menjadi satu Menggunakan neither nor Walaupun kalimatnya positif Meaning di neither nor tetap negatif Nah jadi kalau teman-teman nanti Nemuin neither nor di artikel, di jurnal, dan di tulisan-tulisan lain Jangan bingung lagi karena sudah tahu ya Penggunaan neither nor tadi Oke semoga video ini bermanfaat Thanks for watching and siatata Jumpa 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 Jumpa